Hai Bismillahirrahmanirrahim 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 Saya dengan Ahmad Zarkasyi Abu Taqoh Alhamdulillah Allah memudahkan saat ini Berikhtiar dalam mencari rejeki atau menafkah itu dalam usaha kuliner ya Jadi Abu Taqoh ini sekarang ini adalah Sebuah merek dagang dari usaha nasi kebuli Dan juga Akekah Jadi memang awalnya itu adalah produk dari kambing berserta olahannya Nah kenapa kebuli Jadi memang waktu itu berdasarkan permintaan dari ada klien ataupun pelanggan kita Yang Akekah tapi minta dimasakkan kebuli Ya ternyata itu jadi paketan yang menarik Karena selama ini nasi kebuli itu hanya bisa dinikmati di rumah makan-rumah makan Arab Atau di kalangan para jamaah aja Jadi akhirnya Abu Taqoh itu membuat konsep paketan Akekah dengan nasi kebuli Mungkin kalau di para orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia itu sudah lumrah Tapi untuk orang awam seperti kita itu masih belum terbiasa Nah akhirnya kita membuat paket ini Paket Akekah dengan nasi kebuli Tentunya dengan modifikasi rasa yang sudah disesuaikan dengan lidah orang-orang Indonesia Jadi sewaktu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan Karena konsekuensi dari hijrah Waktu itu kita kepengen mencari rezeki dengan cara yang halal Saat itu memang gak punya sebuah keahlian tertentu yang lain ya Karena kita biasa kerja di kantoran waktu itu Setelah hijrah agak bingung juga sebenarnya mau ngapain Cuma Alhamdulillah dulu hobi Hobi mengkoleksi senjata tajam Pisau-pisau seperti ini hobi Suatu saat ada teman lahiran Anaknya lahir dan dia butuh jasa untuk kakekah Anaknya gak punya pengalaman untuk menyembeli untuk jasa akit kok Kecuali waktu itu pengalaman menyembeli sendiri untuk akikkah anak sendiri Nah bermodal dari situ ya bismillah Karena memang kita pikir ya ini ibadah Dan membantu teman untuk menjalankan ibadah akikkahnya Jadi kita carikan kambing Kemudian ya kita sembelikan Itu adalah orderan akikkah pertama Dan ternyata itu membuat ide Yang memang saat itu masih bingung Mau mencari nafkah di bidang apa gitu setelah keluar dari kerja Ya bismillah kita jadikan ini sebagai usaha Untuk mencari nafkah Jadi kita bermula dari satu orderan itu Dan kemudian ya akhirnya kita beranikan diri Kita buka jasa Menerima jasa akikkah Ya tentunya akikkah ini Dengan segala Masakan turunannya Itu nanti ada nasi boxnya Dengan nasi kebulinya Satenya Kambing bakarnya Dan lain-lain Jadi awalnya kenapa kita Terjun ke bisnis kuliner Nasi kebuli ini Ya dari situ Jadi memang ada teman yang minta tolong untuk diakikahkan Alhamdulillah Kita bisa penuhin Ya mulai dari situ kita mulai pede Kemudian orderan itu datang lagi Orderan itu datang lagi Sampai akhirnya tersebar luas Di kalangan kita bahwa Ya butako itu menerima jasa akikkah Dan ada produk turunannya itu Ada nasi kebuli Asi kebulinya ya tentunya Dengan rasa yang sudah disesuaikan Dengan lidah Orang-orang Indonesia Kalau boleh tahu sebelumnya emang Pekerjaannya apa ya? Seperti Teman-teman yang lain ya Kerjaannya Dulu sih sebenarnya Di sebuah perusahaan oil and gas ya Di luar negeri Itu setelah 7 tahun Memutuskan resen Sebenarnya tidak ada hubungannya langsung Dengan halal haram ya Tapi karena memang ada Waktu itu Di tahun ke 7 Tahun ke 7 itu Ana diminta untuk Tinggal di sana Nah sementara Itu adalah awal-awal kita Hijrah Ana masih menikmati Kajian Karena Yang Ana tahu di sana itu Tidak seperti di Indonesia Susah untuk dapetin kajian Jadi Ana pikir Bismillah kita Resen saja Tidak memenuhi Panggilan dari sana Untuk tinggal di sana Dan kerja di sana Tapi Ana pilih tinggal di sini Jadi Waktu itu masih Ya kerjanya ya Dari kajian ke kajian Jadi lebih berat Untuk tinggal di Indonesia Dimanding harus keluar sana Mengikuti kerjaan Waktu itu sudah berkeluarga bro? Sudah Sudah Jadi memang Anak hijrah itu Sudah berkeluarga Sudah anak 3 malah Nah terus Langgepan istri Keluarga gimana? Soalnya kan ini kan dari Kerjaan mapan Terus Toto kok ngambil Keputusan untuk Baru mau merintis Usaha yang Lu aja belum tahu Mau ngapain gitu ya kan? Ya Ya sempat jadi Ini sih Polemik Jadi Karena Oil and gas Oil and gas itu kan Kerjaan impian ya Gitu Ya tapi ya Ini sudah panggilan hati ya Artinya segala konsekuensi Waktu itu memang reaksinya banyak yang Terutama dari orang tua Kenapa harus keluarkan Karena Kalau keluar Ada Persiapan lain Mau usaha apa Mungkin masih bisa Diterima Ini gak ada Tiba-tiba berhenti aja Dan jadi pengangguran gitu Ya memang reaksi itu Dari keluarga lumayan Di awal-awal itu sulit Di awal-awal sulit Sampai begitu tabungan habis pun Ya akhirnya Mau gak mau Mereka harus membantu juga Untuk misalkan susu anak Kemudian ya segala macemnya Kadang ya dibantu Karena memang kondisinya Memang dari nol Ya dari nol Gak ada penghasilan waktu itu Ya reaksinya lumayan Tapi kan kita Ya namanya udah berkeluarga Dan sudah punya anak tiga ya Jadi Mereka juga gak bisa Berbuat banyak gitu Untuk berinteraksi Gak bisa nyuruh kerja lagi Dan memang Belum tentu diterima juga lagi Gak mau kerja lagi Itu berapa lama itu Dari mulai merintis Sampai kelihatan hasil Jadi gini Di awal-awal hijrah itu Usaha kambing ini Bukan langsung ketemu Jadi memang Dalam satu tahun pertama itu Malah 6 bulan pertama Itu masa-masa paling pahit ya Satu tahun lah ya Itu malah kita sempat jualan gorengan Karena Karena sudah tabungan sudah habis Kemudian harta Ya karena Efek dari ngaji ya Imbas dari ngaji Kita tahu bahwa Wah ini akadnya riba Mobil kita jual Wah ini apartemen Riba Akadnya kita jual Walaupun hasil penjualan itu Gak jadi apa-apa Itu hilang begitu aja Maksudnya habis begitu aja Akhirnya Sampai di titik kita nol Kita mau ngaji aja Waktu itu Susah Ongkosnya Gimana caranya Kemudian anak kan harus Minum susu Gitu kan Sehingga harus berputar otak Gimana caranya Dapetin uang Waktu itu kita lihat Kok di pinggir jalan Banyak Ada tukang gorengan Terus Kita browsing Oh bikin pisang coklat Begini caranya Bikin pisang cok Kita beli Kita bikin Kita eksperimen Gagal Gagal Tapi sampai area kita bisa jual Titip jual Waktu itu di sekolah Di sekolah-sekolah SD ya Alhamdulillah dapat uang tuh 30 ribu 20 ribu itu Masya Allah Anak baru pertama kali ngerasain Inilah rasa kecukupan gitu Senang banget dapat uang 20 ribu Dari hasil penjualan sendiri Nah Jadi Itu Itu berjalan Selama beberapa Bulan Kemudian di kajian juga Kita mulai Jualan jus Jualan minuman Gitu kan Dari yang Beberapa botol Kemudian tiba-tiba Oh kan lu makin lama Makin banyak Makin banyak gitu Dari situ kita mulai Ya membiasakan diri Membiasakan diri Untuk Membuat sesuatu Untuk bisa dijual Dari Kue Dari Apa Dari makanan Dari Minuman Dari jus Sampai ada Sampai akhirnya orang pun Ngambil dari kita Kita tinggal produksi Itu hampir setahun Setahun ya Setahun kita Jalanin itu Nah Sampai Kalau sampai settle Di Kebuli yang seperti yang sekarang itu Masuk tahun ketiga Tahun ketiga mulai kelihatan hasilnya Ya Begitu teman-teman sudah mulai rekomendasi Wah disana ada Butako Ini Jadi Mulai banyak Order Dan kita mulai pede Karena seiring waktu kan Produk makin banyak Kemudian Apa Jam terbang juga Makin banyak Akhirnya kita bisa jadikan ini Ya Ini standaran untuk Mencari nafsa Itu lumayan Tiga tahun lah prosesnya Selama Tidak tahu Atau taruh lah Sebelum dari hijrah Pertama mau hijrah itu Meyakinkan Keluarga Terutama istri lah Ya kan dari Ya dari Tadinya punya banyak harta Banyak penghasilannya gede Ya kan Toto harus Diajak hidup susah gitu Sementara anak Sudah tiga itu Meyakinkannya Dan Nguatin hati sendiri itu Motivasinya apa Ya Ya memang berat Fase-fase paling berat Saat hijrah Yaitu Transisi Perubahan gaya hidup Lifestyle gitu ya Kalau tidak Diimbangin dengan ngaji Kemudian tiba-tiba Turun drastis Di titik Titik 0 Atau Jadi titik minus gitu ya Dan Ada keluarga Ada anak-anak gitu ya Kalau mungkin Tidak diimbangin dengan Datang ke kajian Mungkin akan Ya Nggak ada yang Nggak kuat gitu ya Cuman memang Alhamdulillah Seiring Kita kan terus Intens Ikut kajian Oh dengar nasihat Seperti ini Bahwa ujian ini Bahwa kalau kita Sudah hijrah Bukan berarti Nanti tiba-tiba langsung diganti Sama Allah dengan Wah tapi ada Ada tahap ujiannya Inilah ujiannya Dan Kita berpegangan sama Nasihat-nasihat dari Apa yang disampaikan di kajian-kajian itu Jadi itulah modal kita Untuk berpegangan Terus jalan Bismillah Jadi Kayak tadi Misalkan Waktu dulu Waktu kita Masih Waktu kita Masih kerja Itu Gaji Habis gajian Kita ke ATM Anak-anak itu Nungguin Nah ini Ngambil uangnya Ngambil uangnya Nah setelah Berhenti kerja Dan usaha sendiri Dapat uang 20 ribu Itu ternyata Ada satu rasa Yang Allah kasih Yang itu Nggak ada Di waktu kita kerja dulu Itu rasa Cukup Ternyata Dengan 20 ribu ini Kita merasa cukup Cukup buat beli bensin Cukup buat beli susu Waktu itu Memang kita ganti kemasan Dari yang tadinya Susu kalengan Yang paling mahal Waktu itu Mungkin ya Sampai susu saset Yang mungkin Harganya 1.000-2.000 lah ya Artinya Yang penting Masih bisa susu Anak-anak Dan sisanya Bisa buat bensin Untuk ngaji Itu Masya Allah Bahagianya Terasa gitu Waktu itu Mungkin Penilainya Bahkan jauh Berlipat-lipat Dari yang Uang 20 ribu itu ya Tapi Rasa kecukan itu Justru diberikan sama Allah Di saat kita pegang 20 ribu dari hasil Uang jualan sendiri Waktu itu Kita gajian Malah ya Biasa aja Habis Habis Bayar ini Cicilan ini Habis gitu Malah Kurang Kurang lagi Ini udah besok Udah tanggal sekian Belum gajian Udah mau nipis Tapi saat Kita hijrah Gak punya uang Terus dikasih Sama Allah Rezeki Sebesar 20 ribu Hari itu Dan cukup Buat beli susu Cukup Buat beli bensin Itu kajian Masya Allah Itu nikmat banget Ya Mungkin ini Yang diberikan Sama Allah Sebagai gantinya Rasa kecukupan Jadi kita Gak terlalu Muluk-muluk lagi Hidup Gak terlalu Berhayal Wah Memang Memang ada Fase-fase sulit Di saat kita butuh Anak-anak masuk sekolah Tapi ya Allah Selalu tolong Buktinya anak-anak Semua sekolah Sampai sekarang Mungkin Penuhannya Di mindset Ya Adanya di hati Ya Ternyata itu Adanya di hati Kalau Allah kasih banyak Banyak pun Kalau misalkan kita Tetap merasa Kurang gak cukup Subhanallah ya Menderita banget Tapi kalau Allah kasih cukup Dengan rejeki yang ada Ya bismillah Dan Allah ternyata Terus tambah Terus tambah Terus tambah Terus tambah Dan Alhamdulillah gitu ya Kalau mau Kalau misalkan Standarnya itu adalah Materi Keadaan Keadaan anak Waktu kerja sama sekarang Jauh lebih baik sekarang Di saat kita menganggur Berapa dulu kira-kira Dulu waktu masih kerja Penghasilan berapa? Ya lima belasan Kalau sekarang Omsetnya Kalau sekarang Dulu sebulan Paling lima belas Atau ya Dua puluh gitu kan Sekarang Tiga hari Kita pernah Omset bisa Seratus dua puluh juta Gitu Dari hasil berdagang Jadi ya Dulu kita Mau punya mobil aja Harus Nyicil Terima kasih Sekarang Alhamdulillah Allah mudah akan Kita punya Kendaraan yang enak Tanpa harus Punya utang Dan tanpa riba Masya Allah Itu nikmat Dan itu enggak Tanpa harus kita Bermimpi punya uang Banyak dulu Allah kasih caranya Sangat mudah Bahkan ada temen Mau jual mobil Kita enggak punya uang Ya udah cicil aja Sesukanya Sampai lunas Tanpa depet Tanpa riba Masya Allah Ada cerita menarik Sebenarnya Kenapa Kita pede di Dari ilmunya Dari mana sih Kita bisa masak Kayak gini kan Gitu Jadi gini Waktu nganggur Kita Waktu kita tuh Dulu cuma kajian Datang ke kajian Tiap hari kita Datang ke kajian Kemudian Kita punya Satu kesempatan Untuk mengurus Kajian Di sebuah kampus Tempat Anak kuliah dulu Di Di masjid itu Kita diberikan slot Untuk Isi kajian Alhamdulillah Kita isi kajian Di situ Kajian rutin Kemudian Tablik akbarnya Tapi disyaratkan Sama pihak DKM Bahwa Di setiap Romadon Kita harus Berkontribusi Untuk Eat for Jadi makanan Buka Oke Kita Mengandalkan Donasi Dari jamaah Waktu itu Karena Kondisi anak sendiri Pengangguran Waktu itu Juma jualan Gorengan Sama jualan jus Jualan gorengan Sama jualan jus Waktu itu Yang penghasilannya 100 ribu Kadang seminggu 200 ribu Seminggu Tidak mungkin Satu harinya Bisa 1,5 Atau 2 juta Kita berpikir Waktu itu Setelah 2 kali Kalau misalkan Ada uang segini Kalau kita masak sendiri Kayaknya bisa Lumayan irit Berusaha Coba masak sendiri Bikin aja Nasi putih Kemudian ayam bakar Sambalnya Kemudian kerupuknya Jadi Sehingga yang tadi Sehingga yang tadinya Habis dalam Satu pekan Itu kita masih Bisa panjangin Napasnya Nah Dari situ Kita punya ilmu Ternyata begini Bikin Cara masak Untuk packing Kemasan Dalam nasi box Untuk disajikan Ke orang Seperti ini Dan itu Terus Selama Ramadan berikutnya Sama seperti itu Sampai akhirnya Kita punya ilmunya Itu tentu Dengan segala proses gagalan Yang Tiba-tiba Oh ini basi Ini kenapa Nasinya tiba-tiba basi ya Nah itu ada Prosesnya Sampai akhirnya Kita pede Bahwa Insya Allah Kita bisa Terima catering Gitu ya Jadi memang ini Jalannya dari Allah Untuk kita Bisa punya ilmu Dari kondisi Tersebut Dari tuntutan DKM Untuk memberikan Makan iftor Akhirnya ya Dari situ Kita bisa terima Orderan Untuk Misalkan ada Acara Mereka mau Pesan catering Dari kita Alhamdulillah Itu 50 box 100 box Bahkan waktu itu Di Di masjid-masjid lain Akhirnya kita terima Order Setiap bulan puasa Itu untuk Iftor Dan Untuk Apa Acara Bukan acara Itikafnya Jadi Alhamdulillah Kita masak Itu Masya Allah Itu bikin kita pede Ilmunya ada Jadi memang Kita tuh Menurut-menurangkak Dari bawah Dari ilmunya Gak ada Dikasih Ditahu Jalannya sama Allah Dibukakan Jalannya sama Allah Kita belajar Kemudian kita bisa Penuhin Dengan segala Jatuh bangunnya Dan akhirnya kita bisa Terima order Sampai sekarang Kita Dalam sebuah event Kita pernah terima order Sampai 6.000 paket 6.000 box Alhamdulillah Itu semua dari Allah Jadi artinya Jalanin aja Apa yang ada Di depan Gak usah khawatir Hasilnya kayak gimana Kalau memang sudah Allah Rezeki kan Sudah ditentukan Sama Allah Jadi ya Bismillah Alhamdulillah Itu juga yang sempat Bikin kita kaget Begitu Kita coba Jualan nasi kebuli Kita jualan dari kajian Ke kajian Layaknya pedagang kajian Kadang diusir Kadang gak boleh Kadang dapet untu Gitu kan Seorang Mantan rockstar Ya kan Itu Itu Hiktu hijrah itu Udah Udah gak ngeband Jauh setelah Gak ngeband Apa Jadi ya Hijrah itu Berhenti total Semuanya Kerjaan itu Ya berhenti Ngeband Apalagi Itu band Berarti cuman Hobi Atau Dulu menghasilan Lumayan dari situ Juga Artinya Kalau misalkan Namanya Dua tewa hijrah Kepentok itu Di 6 bulan pertama Tahun-tahun pertama Itu pasti Mulai kepentok tuh Aduh Kalau ngeband lagi Kayaknya enak nih duitnya nih Karena lumayan duitnya Sempat terpikir gitu deh Karena Gak kuat Keluarga juga menuntut Anak-anak juga dibutuh Dibiayai Kadang terpikir gitu Yang masih mungkin Untuk ngerima ya Nyanyi paling ya Kalau kerjaan itu juga Mungkin-mungkin ya Kerjaan Ada aja Jadi di saat Di saat kita sudah Kepentok gitu Tiba-tiba ada tawaran Dari 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 perusahaan luar juga Gitu Tapi ya Gak bisa Ini sumhat gitu Ya bisa Bismillah sabar aja Gue ngapain hijrah Terus gue keluar lagi Masuk lagi ke sana nih Hijrah gue ngapain Balik lagi Gak Bismillah Sabar aja Memang konsekuensi dari Hijrah juga Selain dari Berubahnya gaya hidup Ada teman-teman yang Di sebelumnya Biasa Di lingkungan Di hidup kita Tiba-tiba hilang gitu Bahkan Sebagian memusuhi gitu ya Karena Perubahan drastis kita ya Gitu Kita Kita Waktu itu memang ya Dengan sedikitnya ilmu Dan giroh yang besar Karena Berusaha untuk Menjelaskan gitu Tapi ya Mereka Kadang tidak bisa terima Ya dituduh Ya wahabi lah Segala macem lah Dan dijauhin Bahkan Sebagian memusuhi itu udah Biasa Dan drastis hilang Teman-teman yang dulu itu Ya Dunia panggung itu kan Konsekuensinya Salah satunya Banyak teman Ya banyak teman Entah itu teman Nge-band Entah itu Apa Fans ya dulu ya Grupis 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 Itu Tiba-tiba hilang Ya hilang itu Dunia seperti itu hilang Dan Dan memang Waktu itu Sempat Kesepian juga sih Karena Biasanya kemana-mana Tegur ya kan Biasanya kemana-mana Nongkrong sana sini Ada teman Tiba-tiba berubah drastis Gini gaya hidup Datangnya cuman Kekajian Terus gak ada yang kenal Gitu ya Tapi itulah prosesnya Allah gantikan Kita Pertemukan kita Dengan teman-teman yang Soleh Gitu ya Masya Allah itu ya Burung berkumpul dengan Nah iya Burung hanya berkumpul dengan burung Gitu ya Karena gak mungkin Kita sudah memilih Untuk jadi burung Kita masih lumayan Nama kucing gitu Bisa dimakan Jadi Memang teman-teman Di saat kita ngeband tuh Satu persatu hilang 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 Sampai Allah Akhirnya ya Allah gantikan dengan teman-teman yang baru Yang ketemu di kajian Ketemu di kajian Ketemu di kajian Dari Golongan Yang bermacam-macam Gitu ya Yang tua Yang muda Gitu ya Dan Masya Allah itu Itu nikmat rasanya Karena Akhirnya Lingkungan kita itu Terfilter Hanya sebatas itu aja Hanya sebatas Iya Ngomongin Bagaimana ilmu Bagaimana Agama ini Teman yang lama Hilang udah ya Gak Gak ada Ya gitu Kadang-kadang muncul gitu Membawa subhat Kadang-kadang kita juga update mereka dengan Ya Dengan dunianya yang masih seperti itu Malah anak bersyukur sekarang Karena Kita lihat Mereka gitu-gitu aja Gitu Mungkin Ada beberapa kehilangan Yang harus kita syukurin setelah hijrah Kehilangan Harta-harta yang Tidak halal Akatnya Ya kan Kredit-kredit Bank itu kan Banyak gitu kan Rumah, mobil itu Itu hilang semua Kita harus bersyukur sekarang Kehilangan teman Yang memang Dulu teman ya Cuman Nongkrong Ngeband Ya Kayak-kayak gitu Dan Allah gantikan dengan Ya Kendaraan yang nyaman Yang halal Akatnya Kemudian Apa Teman-teman yang soleh Teman-teman yang memang Mengingatkan kita Di saat kita salah Teman-teman yang Kalo ketemu Ngedoain kita Barakolofikum Mana pernah dulu Ketemu Kalo abis ngeband Barakolofikum Enggak Enggak ada Kalo udah wajib itu Masya Allah Ketemu Barakolofikum Bayangin kalo misalkan Allah Ijabah itu Sebuah doa Allah akan berkahi kita Itu kan enak banget Kalo udah dalam keberkahan Allah Gitu Apalagi ketemu ustad Barakolofik Barakolofik Minimal itulah Kalo punya teman soleh Jadi intinya Namanya hijrah ya Bener-bener hijrah Semua hijrah ya kan Dari Lingkungan Dari Ini kan kita Ya emang Akhirnya Kepilih sendiri ya kan Ya Bener bang Di konsekuensi dari hijrah Total sih berubah 180 derajat Berubah Lingkungan Teman-teman Ya kecuali Teman-teman itu Ada yang hijrah juga Barang itu Masya Allah Nikmat gitu ya Nikmat Kita ketemu Satu-satu teman-teman Di kajian Eh ini dia dulu Barang sama gue Sekarang udah Iya bener-bener Bangga bang Itu bahagia Dulu kita ngerasa sendiri Dulu bandel bareng Masya Allah Ketemu di kajian Tanda tapi Badel bareng Masya Allah Bisa Menguatkan Ketemu teman lama Yang sudah hijrah juga itu Membuat kuat kita Membuat kita Kita makin Bismillah Makin semangat Gitu ya Kadang ya hijrah itu Pasti ada Masa-masa futurnya Masa-masa Ya dulu dia Sempet Nah itu yang Pernah gak ngerasain Masa Susah banget Sampe Enggak maksudnya Pengalaman apa Yang pernah dirasain Aduh ini Kayaknya gue Ya gue balik lagi kerja Ini balik lagi Ngeband nih Apa ada Satu titik yang Benar-benar Bikin hampir putus asa lah Ada Jadi Dulu Waktu Waktu itu Susah banget ya Memang Ya ilmu juga Masih sedikit Maksudnya sekarang Masih sedikit Cuman Waktu itu baru-baru hijrah Gitu ya Futur tuh Masih Masih kebutuhan dunia ini Masih Narik-narik gitu Ah ini Anak istri butuh makan nih Butuh susu nih Luang dari mana Tiba-tiba tawaran dari Waktu itu ada tawaran dari negeri Dari negeri seberang Dia dateng Allah alam dari mana dia tau kontaknya Tapi dia dateng Dia minta Tolong buatkan kantor disini Kita jadikan Apa Manager di Indonesia Nanti kita support Gini-gini Ini Gokil ini Ajib ini Gue lagi butuh duit Ditawarin gini Tapi gini Lihat kerjaannya Ini rumah sakit Rumah sakit yang Apa Estetika Ngerubah-rubah wajah orang Apapun lagi Gitu Ah enggak deh Ini dosanya Makin gede Bismillah Kita tolak Itu hampir waktu itu Itu pertama Terus kedua Dapat panggilan lagi Dari perusahaan oil and gas Di saat kita butuh Wah Panggil Tapi syaratnya harus dipotong Jenggot Ah Gini Di jenggot Kalau orang Aku susahnya sih Potong jenggot Iya Ntar tunggu lagi Tanya-tanya Ustaz Ustaz Ada kepegian Kekerjaan lagi Tapi harus ngerapin Jenggot Gimana caranya Tanya Ustaz ini Tanya Ustaz ini Akhirnya Bismillah Gak usah lah Gitu Tapi itulah Itu Ujiannya itu Emang dateng Kayak gitu Di saat kita zero Di saat kita lagi butuh Kemudian dateng Godaan Untuk menawarkan Apa yang kita butuhkan Tapi dengan segala konsekuensinya Tapi ya Karena kita sudah Sedikit demi sedikit Kita tahu Dari hasil mengaji Bahwa ini gak boleh Itu gak boleh Kita harus bersabar Yaudah sabar aja deh Itu Rezekinya masih harus Jualan gorengan Jualan gorengan Gitu Gue bisa jadi country manager Eh pengalaman yang tadi Lu bilang Wes tadi Nah ada Jadi Ada Memang ada Allah tuh menguatkan hati Banget ya Dengan Dengan segala Ujian-ujian yang Diberikan pada kita Jadi waktu itu Ada Proses Apa Mau lahiran Anak yang keempat Jadi Ini sudah Di satu tahun hijrah ya Dua tahun hijrah Tahun kedua hijrah Itu Tahun 2014 ya Tahun ketiga Tahun kedua lah ya Masih belum ada kerjaan Kita masih Jualan jus sama Jualan gorengan Nah Waktu itu istri lagi hamil besar Anak-anak yang keempat Kedorallah Sebenernya sama dokter Sudah diharus balik Tanggal sekian Untuk Ya Kelahiran Cuman Nanti-kir ya Nanti aja lah Nunggu Bukaan Atau nunggu Mau lahiran baru ke sana Gitu Dan akhirnya Sebenernya alasnya Bukan nanti aja Tapi karena Memang waktu itu Gak ada uang Uang waktu itu Di tangan ada uang Ya gak seberapa lah Akhirnya kita terus aja Malah waktu itu Masih ngurusin Beberapa kajian Pulang dari kajian itu Mau gak mau Harus masuk ke rumah sakit Karena ternyata sudah Bukaan gitu ya Sudah Kita Ke rumah sakit Kita Dan Karena kita sudah terbiasa Di rumah sakit itu Kita masuk sana Diterima Tanpa deposit Alhamdulillah Nah Ternyata prosesnya Anak Satu dua tiga itu Normal Kedorallah Anak yang ngepatnya Harus sesar Harus sesar Dan Kebayang Biayanya Mau Gak sesar Direkomendasikan Sesar Sama dokter Kemudian Biayanya kebayang Ya tapi Bismillah deh ini Nyawa anak manusia Kan gitu ya Ya udah sesar Bismillah Sesar Sesar Kemudian hari pertama Hari kedua Sampai hari ke Ketiga Kelima ya Mau keluar Besok harus sudah keluar itu Keluar rumah sakit ya Alhamdulillah Anak lahir Dan Harus sudah Harus keluar rumah sakit Besok tuh ya Itu masih Masih belum kebayang Dananya Karena kemarin Masih pegang uang Waktu masuk rumah sakit Ada uang 200 ribu Kalau gak salah ya Itu habis Untuk Alhamdulillah gak pake deposit Karena kita sudah langganan Disitu juga Nah tapi habis Untuk beli Ini Beli itu Beli Untuk kebutuhan si bayi Ya habis gitu Sampai besok mau keluar Cuma bisa Apa ya Pertolongan itu Allah itu ada Pertolongan Allah itu ada Pertolongan Anda gak berani minjem Anda gak berani minta Sama orang Allah itu ada Allah itu ada Pasti ditolong Sampai Dan itu lumayan Ternyata keluar tagihannya itu Sekitar 12-13 jutaan 13 jutaan Uang 200 ribu kemarin Sudah habis Besok sudah harus keluar Mana Gini Cuman Bismillah deh Allah pasti tolong Sambil Sambil berusaha juga Gitu ya kan Ya paling gak nanti bisa jual motor Satu-satunya gitu kan Cuman itu juga Butuh proses gitu ya Nah Kedar Allah Temen nanyain Pas besoknya Malamnya itu ya Mat gimana kabar Alhamdulillah Gimana rumah sakit Ya bayi Alhamdulillah sehat Gimana Apa Biaya-biaya rumah sakit Terus itu Gue gak bisa jawab gitu ya Maksudnya Mau jawab Malu Gak jawab Ya tapi Bismillah deh Ini temen nanya Alhamdulillah Belum semua gitu Belum ya Berapa kurangnya Ya semuanya gitu ya Emang berapa biayanya Ya sekitar sekian gitu 12 jutaan gitu ya Ya udah Ya udah semoga dibantu Allah Ditolong Allah gitu ya Udah Tutup telpon Kemudian Enggak Ditelepon lagi Kemudian Kita udah Ini ya Ada titipan tuh Transfer Udah sekitar Uang 15 juta Masya Allah Itu ya Itu saat itu juga Gue nangis Karena Masya Allah ya Allah udah emang Kasih pertolongan tuh Lewat Lewat Ya dengan caranya Sendiri gitu ya Gak tau Titipan dari siapa Gak tau dari siapa Tapi ya Alhamdulillah Akhirnya Bisa bayar rumah sakit Bahkan ya Sisanya masih bisa Waktu itu masukin Anak sekolah yang Kedua ya Masih bisa masukin lah ya Itu luar biasa itu ya Jadi Bayangkan dulu Kita kalau mau lahiran Ya masuk aja ruangan VIP Urusan nanti belakang Tinggal Bayar Atau walaupun Dibayarin kantor Ini tiba-tiba Kita harus Prosesnya Sesar Di luar normal Dan biayanya Segini Dan kita gak pegang uang Itu ya Itu Masya Allah Itu Itu Makin bikin Akhirnya Begitu selesai Allah itu ada Udahlah Gak usah Gak usah neko-neko lah Bismillah lah Istiqomah aja Sering tuh kita kayak gitu ya Ada aja Kita Dalam kesempitan Ada aja Jalan Selalu Jadi Waktu gue mulain Usaha kuliner ini Gue dapet orderan Catering di sekolah Tiap hari harus kirim Makanan Kirim Barang Kirim Nyewa mobil Nyewa mobil Setiap hari 100 ribu 200 ribu Sampai itu tadi Gimana Mau beli mobil Gak kebayang Gak mungkin Mau kredit Masa mau Riba lagi Gak mungkin Gitu Akhirnya Ya itu Masih nyewa-nyewa aja Mobil Terus Sampai teman ada Minta dijualin mobilnya Itu Ternyata itu Jadi mobil kita Dia kasih Waktu itu Minta dijualin Sampai dia bilang Kenapa Ngeluang aja sih Yang beli Mana berani Beli Orang Gak ada uang Gitu kan Ya Cicil aja Kan butuh DP juga Gak usah pake DP Udah Ini harganya sekian Bagi aja Terserah berapa Dua tahun Waktu itu Masya Allah Masya Allah Waktu itu ya Akhirnya dengan hasil catering itu Kita bayar Catering itu kita bayar Sampai sebelum waktunya Kita bisa lunasin akhirnya Alhamdulillah Ya itulah Kalau kasih gantinya mobilnya kemarin Hasil Angkat riba Diganti sama itu Diganti sama itu Dan Dan itu Tanpa riba Tanpa DP Dan gak ngeberatin Karena Ya kita Sudah ada usaha catering Waktu itu Sekolah Sekarang konsep bisnisnya nih Kenapa gak buka warung Itu konsep apa Emang Sibuk apa Emang Gak bertahan Apa Terus sama Tadi itu dapet Omset 130 juta Tiga hari itu Emang Habis Berapa Porsi Atau gimana Atau Satu tempat aja Atau Di berapa Bazar Langsung jalan Atau gimana Jadi Kebuli Butako Alhamdulillah Sampai sekarang Outletnya Masih ada Dimana-mana Cuman ya Di waktu-waktu Tertentu aja Gitu Kalau ada kajian Kita boleh dagang Nah itu outlet Abutako ada Jadi cabangnya Banyak Alhamdulillah Iya Gitu Jadi Gampang nemuin Kalau lagi ada kajian Disitu Jadi gak usah Susah-susah Kita yang datengin Ke pelanggan Masuk Pak Ekon Gitu Kenapa gak punya warung Sebenernya Kepengen banget Punya warung Cuman memang Ya Mungkin Insya Allah Kedepannya lah Beberapa Secepatnya lah Karena kan itu Sudah sebuah Kebutuhan ya Bukannya sebuah konsep Kita gak punya Station sebenernya Tapi memang belum aja Banyak teman-teman Yang minta Buka franchise Buka franchise Mau buka franchise Kemarin kita juga Belum punya warung Tapi insya Allah Itu adalah cita-cita kami Buat punya Warung sendiri Adapun Nah sekarang Bagaimana kebuli Abu Toko berjalan Ya kita jualan Di kajian-kajian Atau di Bazar-bazar Di event-event Karena banyak event-event Kuliner Nasional Karena itu kita ikut Bahkan kita pernah ikut Halal expo Di Jepang Gitu ya Waktu itu Dibawa sama Pemerintah Departemen apa itu ya Alhamdulillah Bukan udangan juga sih Sebenernya Tapi memang ya Teman-teman Yang mereferensikan Dan kita Termasuk salah satu Yang dipilih gitu ya Akhirnya kita berangkat Ke Jepang Malah setelah Jepang Waktu itu kita ditawarkan Untuk ke Rusia Gitu Untuk hal-hal Cuman ya Cukuplah di Jepang Sebagai Buat pengalaman aja Tapi ya Sebenernya ya Usaha kita ini Berjalan dari Online-nya Jadi mereka Sebenernya gini Orang itu Dengan Dengan adanya Kebuli Abu Tako Ini kan lebih mudah Untuk bisa Merasakan Kebuli Abu Tako Tanpa harus datang Ke restoran Gitu ya Dulu Mindset orang Kalau mau makan Kebuli Ataupun masakan Arab Harus ke Restoran Arab Yang kebayang Biayanya Kebayang jaraknya Belum tentu Menunya juga cocok Gitu ya Dengan konsep Seperti ini kan Mereka bisa pesen Satu porsi Yang cuman satu ini Dan bisa diantar Itu Solusi ya Jadi walaupun Hanya penasaran Wah ternyata cocok Gitu ya Gitu udah Ini Alhamdulillah Berjalan Dimudahkan Allah Dengan izin Allah Jadi memang Order itu Hampir setiap hari ada Ya Untuk kantor Untuk acara keluarga Untuk Dan terlebih Akekah Akekah ini Masya Allah Jadi dalam Kambing-kambing ini Kan memang Stok untuk Akekah Gitu ya Nah itu dari Akekahnya Kita bisa Jual kambingnya Kita bisa jual Masakannya Jadi Alhamdulillah ya Dengan cara seperti itu Abu Takut masih Allah berikan Kemudahan Untuk tetap Berjalan ya Ada pun yang Biasanya Ada Ada Fasa-fasa Atau momen-momen Kita panen Atau taking profit Atau panen lah ya Itu biasanya ada Bazar-bazar Tertentu Atau di Kayak Misalkan Di sebuah event Di Apa Di bilangan Jakarta itu Tiga hari Nah itu kita Pertama Pertama ikut Waktu itu Dua tahun lalu Dua tahun Atau tiga tahun lalu Tiga tahun lalu Tiba-tiba Kita dapat Omset selama Tiga hari itu Sembilan puluh juta Kaget kita Kita Waktu itu Hari pertama Jam Acara itu kan Dari pagi Sampai Jam Maghrib lah ya Kita jam tiga Sudah kehabisan Karena memang Persiapannya Seperti itu Satu event Satu event Satu stun Itu Akhirnya besok Kita banyakin Kita double Masih kurang juga Harus masak Kirim lagi Akhirnya tiga hari itu Kita dapat 90 juta Nah dari situ Dari itu Tiga tahun lalu Kita berpikir Ini Bukan hal kecil Ini adalah Prospekt Prospektif banget Prospekt yang Bisa diandalkan Itu akhirnya Kita mulai ikut Event ini Event sana Kadang memang Kita tidak Hasilnya tidak seperti itu Tapi ya Sebagai gambaran Bahwa Kadang di sebuah event Kita bisa Dapatkan Omset besar Bahkan terakhir Di kemarin itu Sebulan Lalu ya Omset kita tuh Dalam tiga hari Sampai 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 Dalam Satu event Tiga hari Satu stand Kita buka Dua stand Karena memang Untuk Biar Mengurai Mengurai Antrian Waktu itu Kita buka Dua stand Bahkan Waktu itu Paralel Kita Kita di Perwokerto Kita ikut Nah itu Omsetnya Lumayan juga Kemudian Ada di Jakarta Nah itu Lumayan Jadi dalam Kalau di total Mungkin Omset dalam Satu bulan Jika ada event Kayak seperti Bulan kemarin Omset itu Bisa di atas 200 jutaan Alhamdulillah Kalau gak ada event Kalau gak ada event Kita masih dengan online Minimal Minimal Omset per hari Minimal Omset per hari Minimal 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 Orang pesan Sehari Satu nampan Ya kan Ya itu Sudah 500 ribu Sehari Iya Minimal 15 juta Ya minimal Kalau gak ada event 15 juta Iya Belum lagi Akika Akika itu Kadang Kalau Domba yang besar Gitu kan Kayak kemarin Omset Satu Satu order Akika Ini Masya Allah Azad Bipadli Robi Nominalnya itu Dua ekor Domba itu Dengan segala Paketan Turunannya itu Hampir 25 juta Masya Allah Masya Allah Dan itu bukan kita yang menentukan Tidaknya memang request dari beliau Yang Kepengen yang terbaik Pengen terbesar Dan kemudian Masakan turunannya Kepengen yang ini Yang ini Yang ini Kita Total Ya Habis sekitar segituan Ya Sekitar 20-30 juta Walaupun Kalau Berakhika disini Sebenarnya Kita konsepnya kan Pengen menolong teman-teman Untuk beribadah secara mudah Kadang-kadang teman-teman Yang memang Dananya Dananya Sedang Sedang sempit Gitu ya kan Pantol Antum pilih aja Sudah Bayarnya Bismillah Antum ada rezeki Antum bayar Kalau tidak pun Bismillah Gak apa-apa Yang penting Antum Ya tetap harus berusaha Untuk Ini adalah Kambing yang untuk beli Untuk untuk beli Gitu Jadi ada Ada pengalaman Sebenarnya Dari Nasihat Dari Anda kan dibantu Sama Pak Arifin Asisten Jagal ini Waktu itu Anda lagi di Lagi safar Waktu itu Bahkan di safarnya itu Di Idul Idul Fitur Idul Fitur Tiba-tiba ada Orderan Akeka Anda gak ada di rumah Ada orang dapur Kemudian ada Pak Arifin Karena pikirkan Akeka Besok Idul Fitur Siapa yang mau masakin Gitu ya Gak usah Pak Arifin Kenapa Kenapa gak diterima aja Putako Karena kan Mereka mau beribadah Kasian Kalau kita gak terima Mereka Siapa yang bantu nanti Oh Itu Anda berpikir Subhanallah Jadi memang Bisnis Akeka ini Bukan hanya sekedar Berjualan Atau berjualan jasa Tapi ini Menolong orang Untuk beribadah Karena Sejatinya mereka Kalau memang mereka Mampu sendiri Mereka sendiri Tapi karena Mereka butuh jasa kita Artinya mereka butuh Pada sebuah Tata cara ibadah Untuk berakil Untuk berakil Akhirnya Ya udah Bismillah Kita gak pernah Batesin Mau Idul Fitur Mau ini Akhirnya dari situ Anda berpikir bahwa Ini adalah untuk Menolong orang juga Jadi kalaupun Dia gak punya uang Gak punya dana Odol Bismillah Antum punya berabaya Ini sendiri Kita bantu nanti Masaknya Kita bantu Ini Sahih Sahih Jadi memang Membantu orang beribadah Kalau rusak Nanti Allah Kasih rezeki datang Dari mana Seperti kemarin Ada domba yang paling besar gak Kita butuh 2 ekor Kita cuma butuh 150 paket 150 paket Ini bisa jadi 500 paket Paket Jadi 18 nampan 18 nampan Satu nampannya Misalkan dengan paket Itu kan 300 ribu Karena daging sudah ada 300 x 18 Sudah 4 jutaan Belum lagi Kambingnya Satu kambingnya Bisa 12 jutaan 14 juta Kambing rasa sapi Oke terakhir nih Terakhir Kasih motivasi Buat Ya ikhwan-ikhwan Disana yang Mau hijrah Tapi Ragu-ragu nih Berangkat gak Berangkat gak Karena itu tadi Masalah Ekonominya Mereka harus Mulai dari awal Ini yang hijrah Dari pekerjaan yang Haram Atau Penuh dengan mudorat Ke yang halal Coba kasih motivasinya Apa Yang harus di Kuatin Eh kasih motivasi Jadi Menurut gue Buat yang masih Ragu-ragu Untuk meninggalkan Pekerjaan-pekerjaan Yang masih Subhat Ataupun Apalagi haram ya Gak usah takut sih Karena Allah gak akan pernah Bohong Sama janjinya Allah udah bilang Bahwa Allah akan Ganti Allah akan Mengganti Segala sesuatu Yang kita tinggalkan Karena Allah Dan Dan ya Kita tinggal Buktikan aja Tinggal Memang ada prosesnya Tapi Selain dari itu Sambil menunggu proses Tinggal baca ke hati Sendiri deh Ya Seberapa nyaman sih Lu masih ngejalanin Kerjaan lu yang kayak gitu Sementara lu tau Hukumnya haram Dan sementara lu punya Anak istri yang hidupi Dengan Rezeki dari situ Pasti hati lu akan menolak Hati lu menolak Mau sampai kapan gitu Lu bertahan Dengan kehidupan seperti itu Sementara lu udah Udah pasti janjiin Ganti Ya Lu akan ganti Dan Kalau gue boleh bilang Sih kondisi gue Sekarang ini lebih baik Alhamdulillah Alhamdulillah Ilhajib binima Dibanding sebelum gue hijrah Di saat gue hijrah Memang gue punya Ya kendaraan Walaupun gak bagus-bagus amat Kemudian Apartemen Ada gitu ya Tapi ya Begitu Gue hijrah Memang hilang semuanya Hilang Dan Seolah-olah Seolah-olah Mana gantinya gitu Tapi ya sabar aja Lu akan ganti Alhamdulillah Sekarang ya Walaupun masih Bukan mau yang terbaru Bukan mobil baru Ada Kendaraan yang nyaman ada Dan tanpa Riba Itu nikmat banget gitu Tanpa was-was Kemudian anak lu juga Bisa sekolah Dari hasil yang halal Dan Allah Selalu kasih Rezeki Kasih rezeki Ya dulu mana Mana kepikiran juga Dapat 130 juta Ya kan Meskipun Masih jadi rockstar Juga mungkin Jadi ya Belum manggung Ya dulu lah Seberapa Itu lah Makanya Allah akan Yang pertama sih ya Allah akan benahi mental kita Ya Allah akan Bekali kita dengan rasa kecukupan Itu pertama Yang penting kita terus belajar Ngaji Minta nasihat dari orang Berlimu Kemudian terus Perbaiki hubungan sama Allah Allah akan terus kasih jalannya Pelan Sabar Karena kalau kita dikasih langsung Berk juga Kaget nanti Alhamdulillah Ntar malah Sombong lagi Jadi Menurut gue Bismillah Allah gak akan bohong Sama janjinya Lo tinggalkan Untuk pekerjaan Pegeraian subhat Ataupun yang Haram Insya Allah Allah akan ganti Dengan yang lebih baik Rezeki yang lebih halal Keluarga yang lebih berkah Anak-anak yang lebih Lebih berkah juga Karena Dengan diberikan Dari hasil yang halal Bismillah Jangan takut Ya Gak usah jauh-jauh Kalau memang Gue bisa dijadikan contoh Walaupun Bedanya dulu Gue pegang mic Sekarang pegang pisau Dan penuh darah Kambing Bau Tapi gue suka dengan Bau yang sekarang Dulu gue Karena bau ini Bau-bau duit Dulu yang nge-grow Sekarang kambing Dulu gue nge-grow Buat dapetin duit Gitu ya Jadi bayarnya Alhamdulillah Segitu Kadang dikasih nasi bungkus Tapi sekarang Kambing yang nge-grow Dan uang mengalir Itu cara Allah Ganti Ganti Kalau dulu gue yang teriak-teriak Sampai berdarah-darah Sekarang kambing yang berdarah Gue gak perlu berdarah Untuk dapet uang Insya Allah Jangan takut lah Sama rejuki Allah Biar bisa istiqomah gimana Kita ini kan masih jahil sebenarnya Maksudnya masih dekat dengan dunia jahil Hijrah kita Ilmu kita gak ada Hijrah Teman-teman Dunia-dunia ini masih Kejahilan ini masih dekat lah Sama kita dibanding Berapa tahun sih ini Kita mengalami fase kejahilan gitu ya Taruh lah misalkan dari SMP itu Sampai kita nge-band Sampai kita hijrah Itu belasan tahun Baru beberapa tahun kita hijrah Artinya kan Perbandingannya masih jauh banget nih Masih 70 Masih 80-20 Atau 90-10 90 jahil kita 10% Apa 10% Ya Masa-masa hijrah kita Dan itu berat banget Untuk bisa istiqomah Ya hijrah itu gak Gak sulit sih Kita berstatement bahwa kita hijrah Kita tinggalin Artinya kita keluar kerjaan Itu mudah Insya Allah Ya Cuman setelah itu yang Yang memang Allah akan ujikan Karena kan Kalau Allah sayang sama umatnya Allah akan berikan ujian gitu ya Ya demikian juga kita Kalau kita sudah hijrah Kita mengaku Beriman Dan dekat kepada Allah Allah akan kasih ujian Nah ini yang berat Kadang memang untuk bisa istiqomah Karena terbentur sama kebutuhan Dan Jahilnya ini Kita masih narik-narik gitu ya Apa sih yang bisa bikin kita Tetap bisa bertahan Berpegangan Agar Jangan futur lagi Atau tetap istiqomah Menurut gue Pertama Pertama itu ya Teman-teman lu harus lu rubah Cari teman-teman yang Yang soleh Kalaupun lu punya Masih punya teman Yang di masa lalu Sebelum lu hijrah Tapi banyakin teman yang soleh Insya Allah Lu akan dapet inspirasi dari mereka Nasihat dari mereka Itu yang pertama Kedua Ya lu datengin orang soleh Ya lu cari ilmunya Lu dateng ke kajian Dateng aja ke kajian Karena Masya Allah ya Gue pernah waktu itu Gue gak ngerti Mau dateng ke kajian Males banget Itu lagi futur gitu ya Males banget Lagi ngedumbal aja ya Gak punya duit Ah ini Hijrapan Ini gue mau susah hidup gue Ngaji juga gak bikin gue kaya Gitu kan Tapi ya bismillah Dateng aja Udah dateng Dateng Jauh Dateng Duduk kajian Masya Allah gitu ya Kayak kecas lagi Ter Apa ya Ter Apa ya Ter Ter Ya termotivasi lagi Apalagi lu ngeliat teman lu Nah itu teman-teman soleh Oh mereka bersemangat Itu nambah semangat Gue Itu Jangan dipikir Gue gak pernah Jatuh ke futur Pernah Bahkan gue cukur habis Saking gue marah Sama kondisi Waktu itu Hijrah kok Gue gak lebih baik Kondisinya Malah Rongrongan dari keluarga Ini keluarga Kok Gue malah Hancur-hancuran gini Gitu ya Sampai gue Yang ada Yang ada Akhirnya malu sendiri Gak berani keluar rumah Selama sebulan Karena cukur gengot Allah Nyeselnya mintampun Kemudian dateng lagi Kajian Nenggot Udah baru tipis-tipis gitu Itu bener-bener bikin Ngecas lagi Keimanan Dan Itu yang bikin kita Kuat untuk Perpegangan Dan istiqomah Jadi Yang pertama Lu harus Banyakin teman-teman soleh Yang kedua Tentunya Lu tinggalin Teman-teman yang jahil itu Yang kedua Terus dateng ke kajian Mau dapet atau gak dapet Manfaatnya Itu urusan Allah Itu rejeki dari Allah Jadi yang penting Lu akan dicas dari situ Lu akan termotivasi lagi Futur lagi Dateng lagi Futur lagi Berusaha aja dateng gitu Insya Allah Allah akan tolong Yang Yang gue paham sih Seperti itu Mungkin Dan kalau misalkan Ada lagi hal-hal yang lebih berat Tinggal tanyain sama Sama ahlinya Sama guru-guru Sama ustad Tanyain Atau sama teman-teman soleh Insya Allah Mereka punya jawaban-jawaban Yang Yang mungkin Karena kondisi kita lagi sempit Waktu itu lagi futur Gak war sama jawaban itu Tapi mereka Insya Allah Ada nasihat-nasihat yang bagus buat kita Itu insya Allah Yang Yang sejauh ini Yang pernah gue Jalanin Agar bisa tetap istiqomah Dan sabar Kalau ada yang Undang jadi ustad Ini banyak kan Sekarang Lu jadi ustad nih Mau gak Itu dia Kalau ada yang undang gue jadi ustad Gue timpuk Kayak batu Ya gue pernah Pernah diundang Di event Fenomena hijrah Di komunitas ini Kan memang luar biasa Waktu itu pernah ada Komunitas Anak-anak masjid Undang gue Untuk jadi materi Gue bilang Gue bukan ustad Dan gue gak mau Karena gue tau Ini masih jauh dari Keilmuan Karena gak berhak Untuk jadi ustad Kalau gak ada ilmu Tapi kan Beli gue ani Walau ayah Sampaikan padaku Itu kan Subatnya Menyampaikan sesuatu Gak perlu jadi ustad Gue paling Gue paling gak setuju Orang baru hijrah Di ustadkan Gitu ya Udahlah Ngaji lah Ngaji Itu dia yang paling bener Ngaji 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 Kalau udah ada Sosok Wah teman-teman kan Butuh motivasi dari kita Ya beda lah ya Antara motivator Sama ustad Beda ya kan Kalau motivator mungkin Gak apa-apa ya kan Gak juga Motivator di depan majlis Tapi ada ustadnya Didampingin ustad Tetep gak bisa Gak bisa Tetep Mungkin gue pernah dipositi Dan gue harus akuin itu Gak bener Tetep gak bisa Belajar sudah Duduk Gitu Kalaupun Ada orang Yang kita sayangin Kita pengen Mereka termotivasi juga Lakukan dengan personal Dengan cara teman Ajak kekajian Gitu Jangan sosok jadi ustad No way Hosea Terima kasih Terima kasih telah menonton!